Intro Baru-baru ini, ramai netizen yang menyinggung bahwa Nikita Mirzani kembali tantrum usai putus cinta, gegara berkoar dan membongkar aib mantan kekasihnya di sosial media. Intro Diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani mengunggah postingan dengan caption yang berisikan pernyataan bahwa dirinya mengalami kekerasan mental dan fisik dari sosok RI, yang diduga Rizky Irmansyah. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani langsung membantah dan memberikan klarifikasinya terkait postingan yang diunggahnya itu. Maka inilah 5 respon Nikita Mirzani usai dituding tantrum gegara buka aib mantan pacar versi Cumi Top 5. Nama Nikita Mirzani baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik, lantaran ia meluapkan isi hatinya usai diduga putus dari Rizky Irmansyah. Tentu saja, curhatan hati Nikita Mirzani dalam sebuah postingan di Instagram pribadinya itu menuai beragam respon dari netizen. Tak sedikit netizen yang mengira Nikita Mirzani akan kembali mengumbar aib hubungannya itu. Namun, dalam hal ini, Nikita Mirzani tampak menanggapi dengan cukup santai. Menurut Nikita Mirzani, curhatan hatinya itu sengaja ia unggah sebagai bentuk membentengi diri dari tindakan kekerasan mental maupun fisik yang dialaminya. Tuh, kayak gini, seperti biasa setelah putus di umbar, saya tidak mengumbar apapun. Baca lagi yang betul, ya. Baca lagi yang betul. Kalau kalian belum bisa bahasa Inggris sama saya juga bahasa Inggrisnya nggak lancar. Tapi jangan disalahartikan, ya. Kalau kalian tidak mengerti, tanya sama yang mengerti. Jadi kalian tidak bakal bilang, Nikita tantrum setiap putus di umbar-umbar tidak. Ya, saya sudah dua tahun menjadi Nikita yang baru. Sekarang ini, seperti ini, saya tidak akan rusak dengan apapun. Kalau ada caption saya seperti itu, itu adalah curahan hati saya sebagai perempuan. Ya, dan untuk membentengi diri saya. Sejak beberapa waktu belakangan, perubahan sikap Nikita Mirzani yang semakin tampak lebih tenang dan kalem, sempat menjadi sorotan. Namun, setelah Nikita Mirzani diduga putus cinta dan kembali membuka aib mantan kekasihnya itu, banyak netizen yang menyinggung jika Nikita Mirzani kembali ke setelan awal yang dikenal sebagai Ratu Huruhara. Menanggapi tudingan tersebut, Nikita Mirzani membantah dengan tegas dan menekankan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh dan akan terus bertahan untuk menjadi Nikita Mirzani yang lebih tenang. Tidak akan saya rusak dengan apapun. Kalau tantrum atau kumat, saya tidak mungkin begini. Gitu ya, itu caption saya untuk menjaga diri saya dan untuk menyemangati kalian semua di luar sana bahwa kalian tidak sendiri. Jadi, kalau kalian punya hubungan yang seperti itu, ya kalian harus mulai membentengi diri kalian. Jangan bersedih hati, pokoknya semangat terus. Sekarang mending, sekarang buat perempuan-perempuan mendingan kalian cari duit, bekerja, punya penghasilan yang tinggi. Karena kalau galau, kayak aku, aku galaunya aku belanja tas, aku menyenangi diri sendiri. Makanya enaknya gitu, kalau punya duit. Selain untuk membentengi dirinya sendiri, Nikita Mirzani juga menyebut bahwa dirinya berniat untuk memberi support kepada sesama perempuan yang mengalami hal serupa, yaitu kekerasan mental dan fisik seperti yang dialaminya. Nikita Mirzani berkali-kali menegaskan agar netizen membaca dan memahami lebih teliti setiap pernyataan yang dituliskan oleh Nikita Mirzani dalam caption foto Instagram-nya. Ya, jadi kalian harus pahami caption-caption saya. Jangan dikit-dikit bilang, wah mulai nih tantrum nih, wah mulai nih buka-buka. Justru saya menulis itu supaya para perempuan di luar sana yang bertahan karena satu hubungan yang tidak sehat, yang merusak mental kita, dan juga merusak fisik kita. Ya, harus berani menyudahi. Jadi, kalian harus pahami caption yang saya bikin. Jangan dikit-dikit, ah mulai deh, ah tantrumnya kumat deh, tidak. Saya mengungkapkan apa yang saya rasakan. Karena penting sekali menjaga mental health kita supaya mental kita tidak rusak. Selain mental tidak rusak, fisiknya juga tidak hancur. Karena banyak sekali di luar sana yang lebih memilih bertahan dengan hubungan yang merusak mental. Tak terima disinggung soal perubahan sikap gegara pasangan, Nikita Mirzani akhirnya menegaskan jika perubahan sikapnya saat ini bukanlah karena kehadiran sosok kekasihnya. Ya, Nikita Mirzani menyebutkan bahwa perubahan sikap yang dilakukannya merupakan atas kehendak diri sendiri, jauh sebelum dirinya mengenal kekasihnya, Rizky Irmansyah. Sebelum sama pasangan yang sekarang kan memang sudah begini, sudah begini gitu. Jadi, jangan disangkut tautkan dengan pasangan gitu. Kan enggak, 2022 aku ketemu pasangan 2023, jadi jauh sekali. Kan dari terakhir yang diserang itu, itu kan gue udah berjanji dalam hati gitu kan, bahwa tidak akan lagi ada yang terjadi seperti ini. Jadi pas banget di tanggal 1 bulan Januari 2022, ya semuanya berubah. Dari diri sendiri, karena terakhir yang diserang kebetulan ditemani sama dia juga kan. Di situ, karena banyak waktu istirahat, jadi di situ banyak waktu untuk berpikir kayak, ini enggak baik, dia enggak baik, dia manfaatin, dia banyaklah hal-hal yang akhirnya mikir sendiri dan, oh bener juga ya, ini kayaknya harus dijauhin, ini didekatin. Nikita Mirzani mengaku sudah hampir 2 tahun dirinya bertahan dengan sikap yang tenang dan kalem. Nikita Mirzani juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan berkoar-koar jika tidak ada yang menghasutnya. Namun, lantaran dirinya mendapat trigger kekerasan mental dan fisik dari sosok RI, Nikita Mirzani pun akhirnya membeberkan hal tersebut di sosial medianya. Bukan berniat untuk mengumbar aib mantan pacar, melainkan hanya untuk dijadikan pembelajaran bagi orang lain. Alhamdulillah ya. Iya, sebetulnya dari dulu tuh memang begini, cuman mungkin karena dulu lingkungannya kurang baik gitu kan, jadi kalau misalkan lagi emosi ditambahin, dikompor-komporin jadi meledak, kalau sekarang kan enggak ada yang kompor-komporin, jadi kalau sama teman-teman gitu kalau udah mau meledak, mereka yang sabar-sabarin, jangan nanti gini-gini. Kalau dulu kan, aku lagi sebelah ini, wah hajar gitu kan, jadi ledak gitu, kalau sekarang udah.